Pertemuan yang terakhir di Andriyakar akan mengharapkan pertemuan dengan Pertemuan-pertemuan di Singapura di Shandong. Ih, dapet. Video dari sekumparan, hari kedua di Singapura. Tempat di mana kita akan menyaksikan momen bersejarah. Pertemuan antara Kim Jong-un dan Donald Trump besok tanggal 12 Juni. Kita ada di mana sih, Ned? Pagi-pagi. Kita lagi ada di depan di sana. Karena hari ini dicatralkan Donald Trump akan bertemu dengan Perdana Putri Singapura di Shandong. Betul. Setelah kemarin ya. Ya, kemarin kan Kim Jong-un udah ketemu dulu lagi sama Perdana Putri di Shandong. Hari ini kiliran ya Donald Trump. Betul sekali. Kita bakal coba jalan-jalan juga ke media centernya. Kita pengen lihat seperti apa sih persiapan 2.500 lebih jurnalis yang bakal meliput Pertemuan bersejarah ini besok. Stay tune terus ya. Pertemuan bersejarah ini besok. Iya, dapet. Siap telemah ikan-kangan lagi. Terima kasih telah menonton Istana ya Karena tadi kita Pengen ngeliat nih Pak Pengen ngeliat Donald Trump Sampai kesana Karena akan bertemu dengan Perdana Menteri Lee Shin Long Sekarang kita sudah Bersama Pak Dube Singapura Pak Ya jadi nguras aja ya Selamat siang Pak Selamat siang Selamat datang di KBR Singapura Terima kasih Kalau kita sebagai orang Indonesia Kenapa kita harus ikut Memperhatikan juga Atau mengikuti Pertemuan antara dua Pemimpin negara yang Lumayan kontroversial ini Bisa dibilang kayak gitu ya Pak Jadi Pertama Kalau di kawasan ini Salah satu isu Yang juga sangat krusial Yang bisa mengancam Stabilitas keamanan kawasan Termasuk dunia Adalah Semenanjung Korea Nah tadi kembali ke pertanyaan Kenapa Indonesia Mesti memperhatikan ini Kalau ini menghasilkan Suatu hal yang positif Dampaknya adalah Ke kita juga Artinya Kita bisa menjamin Kawasan ini Bebas dari Ancaman kemungkinan Perang nuklir katakanlah Karena mereka punya Senjata nuklir Jadi denuklirisasi Terjadi di Semenanjung Korea Udah itu Proses perundingan damai Terjadi di Semenanjung Korea Paling tidak kita bisa Bernafas agak lega Bahwa Negosiasi dan Jalan damai Menuju penyelesaian Terhadap berbagai Sengketa Bisa kita dorong Ini kalau kita Kalau kita melihat Hipotesis kita Kalau pertemuan besok Itu berhasil Kalau gitu terima kasih Pak Terima kasih banyak Ini banyak sekali informasi Dan juga wawasan yang kita dapat Nah readers kumparan Kita bakal balik lagi Bukan balik lagi sih Kita bakal melancong lagi kemana Stay tune terus Tempatnya ada di dalam Dining Hall Jadi disini Wartawan yang mendapatkan akreditasi Untuk meliput Summit-nya Kim dan Trump Bisa makan Sepuasanya disini Tapi yang puasa Sabar-sabar sampai Waktu buka ya Oh iya For your information Jadi semua makanan disini itu gratis Kita tinggal bisa pilih aja Mau makan apa Dan tidak perlu dikeluarkan biaya Betul sekali Nah kita sekarang Pengen coba Lihat-lihat Makanan apa aja Yang ada disini Karena banyak yang katanya Unik dari mulai isinya Sampai cara menyajikannya Yuk kita jalan Oke Jadi dari readers kumparan Kita mau pilih makanan nih Jadi namanya Inbox Kita tinggal milih Sebenernya kita tinggal milih aja Terus makanan nanti keluar Tapi kita gak tau nih Cara mengoperasiannya kayak gimana Kita mau ngajak kobrol siapa sih Nats Kenapa? Kita mau ngajak kobrol siapa? Si Si O-nya ya? Si O-nya Oke Selamat malam Selamat malam Selamat malam So, could you please Teach us How to operate This machine So we can This machine is very easy To operate All the menu Are actually displayed On the screen So we have Ranging from local food To international cuisine So, usually You make a selection Over here And once you're ready With selection You may want to try After you make a selection You make the Hot Or you can take it Home So, ya You can just choose Hot And because For this event We actually have a Free sale Otherwise You make a payment And you just Press Confirm and deliver Oh, okay Yes Ya Yes, please Sir, I wonder Why do you name it Chef in box Do you put Chefs in there? Okay So the whole idea Is You're right Like a chef In a box Yeah But we don't have The chef Like to cook For you 24-7 But it's like Chef always With you You know Whenever you need It Any time of the day So you can just Purchase it At your convenience But the menus Are Like curated By some chefs Like Yes Because you have Some photos Of chefs Over there So we have Come on here We have Another machine That is The World Chef series So we work With different chefs To come out Recipes For food So we have Indian Korean And Thai Chef They help us To curate The recipes And these are The chefs Right? Yes We have Chef Satish Arora For Indian Cuisine Chef Kim Dong Sip For Korean Cuisine And Chef Jira Pon With the four Cuisine One question Will you Be serving Indonesian food In the future? Yes Definitely This is something That we are looking at So 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 See So See So Wow That is Meatball Meatball Let's try Let's try Yuk, percobain yuk. Oke, kita review makanan dari mesin. Sebenernya itu yang masak kayak robot ya, Barty? Iya, kayak robot. Marinara ya? Apa sih? Spaghetti with meat borsi. Kita sekarang coba spaghetti-nya ya. Selamat makan. Enak. Enak banget. Kebetulan, aku tuh lebih suka spaghetti yang gak begitu lembek. Enak yang geran masih ada dasar. Masih kenyal-kenyal gitu ya? Ini pas banget. Oke. Ini ngicip loh, kita harus nyobain yang lain juga. Oh ya ya, tapi tanggung lah. Enak, 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 enak. So for now, this kimchi ice cream is specially made for this summit and using the real kimchi, original kimchi from Korea. So far, how is your response to the kimchi ice cream? Definitely mixed. There are some people who love it. There are some people who think it's really interesting. and there are some that like... Wow. Yuk, kita cobain. Packaging-nya juga unik ya? Unik. Ini sendoknya ada dalam sini. Jadi ini harus dilepas dulu. Oke. Bukan kayu ya itu? Bukan, plastik. Jadi ini tuh ada merah-merahnya kayak gini. Ini sih kemung... Ini sih mungkin dari... Itu sih. Apa namanya? Bubuk cabai. Kimchi kan... Jadi orang itu bikin kimchi itu paling mereka kasih bubuk cabai juga biar ada rasa pedesnya sedikit. Kita cobain ya. Oke. Asem ga? Itu gue penasaran banget. Asem, pedes... Nah ini dia. Asem pade dong kalo asem pedes. Gimana? Is it good? Kalo gue suka ya. Karena mungkin karena... Aku juga... Apa namanya? Penggemar kimchi. Ini ada rasa manis. Terus ada rasa pedes-pedes cabainya tapi ga... Dominan. Ga dominan. Pedesnya kayak cuman di mulut aja kerasa... Bau apa, kerasa cabainya aja gitu. Terus ada kayak asem-asemnya juga sih. Tapi emang lebih dominan ke... Manis sama bau pedesnya itu aja. Tengah. 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 치가 erosan. Tengah. Sejuak. Tengah. Tengah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati